Kita woi seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama Pemirsa Dinas Perhubungan Kota Cimahi dibantu jajaran Satlantas Pore Cimahi dan TNI menggelar razia gabungan Jumat Siang Sasaran utama razia yaitu kendaraan jenis angkutan umum dan barang yang uji kirnya telah habis serta kendaraan yang melebihi kapasitas angkut Jumat Siang puluhan petugas gabungan yang terdiri dari Dinas Perhubungan dibantu Satlantas Pore Cimahi dan TNI menggelar operasi gabungan kendaraan umum dan angkutan barang di Jalan Raya Jenderal Amir Mahmud, Kota Cimahi Puluhan kendaraan yang hendak memasuki Kota Cimahi dari arah Kota Bandung satu persatu diberhentikan petugas dan dicek kelengkapan syaratnya Kendaraan angkutan barang yang melebihi kapasitasnya turut diberhentikan Dalam operasi tersebut, puluhan kendaraan dengan berbagai pelanggaran langsung disidang di tempat Yang dilakukan oleh teman-teman di Suk Pada saat ini kita lakukan operasi gabungan Operasi gabungan Dari kegiatan teman-teman Dinas Perhubungan Berkerjasama dengan pihak kemurusian Kemudian dengan pihak mentara Dan ada juga langsung kita lakukan sedang di piring di tempat Kita siapkan tempat untuk lakukan sedang di piring Kita sudah menyiapkan bantuan yaksa penuh-penuh umum dan juga majlis sakit Untuk melakukan proses dan saksi kepada para pelanggar Untuk sasaran utama sendiri dalam perjalanan kali ini apa? Sasaran utamanya yaitu kendaraan angkutan umum dan juga angkutan barang Serta angkutan pribadi, tapi itu khusus oleh teman-teman dari pihak kemurusian Selain kendaraan roda 4, kendaraan roda 2 pun tak luput diberhentikan petugas Yang kita laksanakan adalah yang utama angkutan umum, angkutan barang Kemudian mobil box, mobil tanki Selanjutnya yang menurut potensi laka, kendaraan, kenapa pising Tidak ada spion Kemudian kendaraan yang kuatan lebih Kemudian surat-surat seperti STNK maupun SIM Yang antisipasi pencurian motor, jurat maupun juramer Jika surat kendaraan didapati tidak lengkap Pihak lantas Polesimahi pun langsung menilang dengan sistem elektronik tilang Hal tersebut guna mengantisipasi keberadaan kendaraan curian Algi Muhammad Gipari, Bandung TV